Intro Jumpa kembali di Senggolan TV Channel Yang belum menyenggol channel ini Silahkan disenggol Agar channel ini kedepannya berguna buat kita semua Meski raga sudah tak ada Sosok bos PT Gudang Garam Terbuka Rahman Halim Alias Cowa Tuhing tetap diingat oleh masyarakat Makam bos Gudang Garam ini Bahkan seringkali dikunjungi oleh masyarakat Baik itu masyarakat sekitar maupun dari berbagai daerah Intro Sebelum melanjutkan video ini Biasakan tekan tombol subrek, like, komen, dan share Bagikan ke medsos Anda dan teman-teman Anda Intro Bos Gudang Garam Rahman Halim Alias Cowa Tuhing Meninggal dunia pada tanggal 27 Juli tahun 2008 Di RS Mount Elizabeth, Singapura Meski sudah meninggal dunia Sosoknya masih terus dikenang dan diingat oleh masyarakat Banyak masyarakat yang berkunjung atau berziarah ke makam Rahman Halim Tak heran Di sana banyak sekali petugas keamanan yang menjaga makam bos besar ini Intro Tak hanya itu Mantan Jaksa Agung Muhammad Prasetyo juga sempat berkunjung ke makam mantan direktur utama PT Gudang Garam ini Bukan seperti kebanyakan makam Tempat peristirahatan terakhir Rahman Halim begitu luas dan mewah Intro Makam bos Gudang Garam ini terletak di bagian belakang kompleks pemakaman China Kendati begitu, lokasi makam Rahman Halim cukup luar biasa Bagaimana tidak Makam Rahman Halim tampak dikelilingi hamparan taman yang cukup luas dengan pemandangan Gunung Kloto Area makam Rahman Halim juga dikelilingi oleh pagar besi dengan ukiran yang memukau Makam tersebut juga berdiri di atas areal sekitar 2000 meter persegi Rahman Halim meninggal dunia di usia 60 tahun Dia merupakan putra pertama Surya Wonowit Joyo, pendiri PT Gudang Garam Semasa hidupnya, Rahman Halim pernah masuk ke dalam jajaran orang terkaya Bahkan dinobatkan sebagai orang terkaya nomor 4 se-Asia Tenggara oleh Forbes pada tahun 2005 silam Jenazah Rahman Halim juga menggunakan peti jenazah seberat 1,5 ton yang terbuat dari kayu jati kualitas terbaik Saat menurunkan peti jenazah ke dalam liang kubur, dibutuhkan rangka baja guna menopang alat penderek Dijelaskan oleh Mujilan, kepala pelaksana proyek pembangunan makam Rahman Halim saat itu Disiapkan pula landasan alat derek yang terbuat dari lempengan baja setebal 1 cm Demikian makam bos PT Gudang Garam Terbuka Rahman Halim alias Coatuhing Yang berada di Kelurahan Pojok, Kota Kediri, Jawa Timur Semoga bermanfaat dan salam sehat selalu Wassalam Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!